selamat menikmati orang yang mengemis maka di akarat nanti wajahnya daging berguguran mendingan pada ansapi krem aja deh channel youtubenya Baim Wong dihujan-hujatan oleh netizen akibat sikapnya terhadap kakek sehut meski sudah meminta maaf komentar negatif tak berhenti datang Niki Tamirzani yang sempat berseteru dengan Baim Wong seperti mendapat angin segar dengan adanya persoalan ini Niki mengaku lega publik telah mengetahui wajah asli Baim kalau dibilang salah satu orang yang senang dengan kasusnya Baim Wong ya gue seneng Gausah dia sosokan pada pada mau membantu orang cuman ngasih uang berapa lembar gitu doang ih najis cuy gua kesel gua kesel gua semasuk salah satu yang kesel sama Baim dia tidak mencualifikasi dan gua akhirnya harus bertiam diri kurang lebih selama dua tahun ini dan akhirnya Tuhan mengambilkan doa gue dan dia akhirnya kesan tuh misalnya ulahnya dia sendiri kalau dibilang lu kok kesel banget Artis Nikita Mirzani mengaku senang Baim Wong dihujat atas sikapnya ke kakek zuhud Tapi dia kesal video lawasnya saat marah-marah disatroni ojon kembali viral Nikita Mirzani tak terima kelakuannya itu disamakan dengan Baim Wong Tak mau memusingkan hal itu Nikita Mirzani yang terpenting ikut senang Baim Wong dibully Ia pun mengimbau masyarakat sadar bahwa Baim Wong tak sebaik itu Gue sih turut happy dengan adanya kejadian ini ya Semoga semua mata netizen mata masyarakat Indonesia bisa menerima kenyataan bahwa dia seburuk itu Kata Nikita Mirzani Hiru pikuk dunia peraltisan semakin memanas Nikita Mirzani terus memujukkan Baim perihal kejadian kakek zuhud tersebut Namun bagaimana pendapat was jika memang benar kakek tersebut mengemis kepada Baim Orang yang mengemis maka di akhirat nanti wajahnya daging berguguran Karena dia tidak menjaga marwah keormatannya Di antara yang paling tinggi adalah warak Warak menjaga diri dari subhat Na'uzubillah Oleh sebab itu maka jaga dirimu jangan sampai terjerumus ke dalam meminta-minta Meminta-minta Ada orang-orang yang tidak mampu tapi dia tidak mau meminta Lissa'ili wal mahrum Mahrum tak dapat rezeki Misa'il meminta Karena memang dia ada fakir miskin Seperlapan zakat untuk dia Tapi ada orang yang mahrum tidak ada Tapi dia tetap menjaga kehormatan dirinya Karena bagi dia menjaga kehormatan diri Marwah adalah menjaga keimanan Maka kalau sampai meminta-minta menjadi pengemis Na'uzubillah Allahumma inna na'uzubika minal Hammi walhazad Walajizi walkasal Waljubni walbukul Wadala'indaini Wa'alabatirrijal Mudah-mudahan kita terpulihara dari sifat-sifat ini insyaAllah Amin Nikita Mirzani dengan congkak menyampaikan Jika memang dirinya juga sering jahat dari mulut Namun ia tak pernah jahat hingga menyakiti hati seseorang Ya Alhamdulillah Nah sekarang kalau kita lakukan jahat Pasti langsung dilihatin sama Tuhan Mungkin kalau gue jahat di mulut ya Tapi gak pernah jahat di hati Nikita Mirzani Nikita Mirzani merasa bahwa dirinya Kini lebih baik ketimbang baim yang selalu pencitraan Udah kalau mau beli kontennya gila-gila aja deh Kayak gue gitu kan Senang-senang atau huru hara segala macem gitu Gak usah deh sosokan pada-pada mau bantu-bantu orang Cuma ngasih uang berapa lembar gitu doang Mendingan kayak gue deh Urakan bacot gak bisa dijaga Tapi gue gak pernah hujat orang yang udah tua Tambahnya lantas tertawa Namun perkataan itu menjadi bumerang bagi dirinya Karena Nikita pernah murka Membentak Elsa Sarif di depan banyak orang Apakah itu tidak bikin sakit hati? Gantai yang jalan gue Sakit ya? Oh kamu sakit ya? Tiga tahun belakang gue gak bisa ya? Tidak bisa ya? Tidak bisa Kalau bukan berusaha ini Ibu jangan berbohong terbohong terbohong Ibu kata-bohong terbohong Ibu kata-bohong terbohong 6 cheaper Akan Tidak bisa Kuasa ibu ya Ibu bilang kata ibu menganduan Pengadilan cuman disana 5 Nata inilah Nata bunca Apa yang disaya? Itu bukan saya yang minta Pengadilan yang minta Terima kasih semuanya telah menonton video ini Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini Terima kasih telah menonton